Alhamdulillah berhasil mendampingi Bapak Presiden kita, lalu Pak Kapolri yang sekarang ini ya sebentar lagi juga berakhir. Seperti kita ketahui bahwa Presiden ini sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala keberintahan. Itu kita pamin dulu. Kalau dia sebagai kepala negara, dia panglima tertinggi. Dari angkatan darat, angkatan laut, udara, dan polisi. Jadi dulu, artinya mengarah ke Presiden. Nah tentunya, seperti apa kita melihat keinginan Bapak Presiden Jokowi? Nah kita melihat di saat kampanye-kampanye terdahulu, terhadap polisi itu seperti apa, terhadap jaringan tentang radikal itu seperti apa. Nah ini kan harus dicari figurin nanti. Nah saya melihat bahwa tantangan ke depan itu ada tiga poin saya lihat. Pertama tantangan kejahatan dari radikalisme. Nah di dalamnya itu ada paham HTI, wahab Dijen FI. Dan itu mereka tetap. Ya. Jadi yang polisi itu hanya bisa menangani tentang ketendramannya. Ya. Tentang bagaimana rakyat itu rasa nyaman. Dari gangguan-gangguan itu. Ya. Kedua adalah kejahatan tentang narkoba. Itu luar biasa itu sekarang. Masa sampai ada orang bawa ke sekian ribu, bahkan kemarin itu di petamburan itu berapa ratus kilo itu. Gila kan itu. Nah polisi yang sekarang itu seperti apa. Kalau menghadapi tantangan narkoba, tembak di tempat. Kan sudah ada undang-undangnya. Ini bandar besar ini kalau kita lihat ini ya. Kenapa? Karena ini salah satu jaringan untuk merusak rakyat Indonesia. Itu dulu tuh. Jadi radikalisme itu udah merusak. Bagaimana orang Indonesia ketimuran lu jangan pakai kebaya lagi. Jangan nabuh-nabuh gamelan, sirik, segala lama. Itu. Itu yang diajarkan oleh HTI, wahabi, dan EPI. Sebagai kepanjangan tangannya itu. Pahamin itu dulu tuh. Ya. Kita merasa sebagai orang Jawa tuh. Kita merasa. Anak-anak muda kok digambelan udah gak mau ngagi. Ya. Karena kena dijadu oleh kompok ini. Nah. Lalu kejahatan apa lagi? Kejahatan digital. Nah. Harus diantisipasi. Ya. Kelan digital ini dengan uap, dengan segala macam. Ya macam-macam cara lah untuk menggabung. Kenapa? Karena Indonesia ini. Dikatakan kalau negara luar melihat bahwa Indonesia ini surganya. Dunia. Semua ada di Indonesia. Semua iri melihat di Indonesia. Indonesia punya tuh semua. Dari tambang. Utannya. Keramat-tamahannya. Ya. Ada semua di Indonesia. Nah. Oleh karena itu, saya berharap Kapoli yang baru ini, ya kalau memang itu, itu betul-betul harus menyimak apa yang diinginkan oleh baru-baru. Jangan sampai Kapoli yang baru ini, si Marah Kama malah mundur. Apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Kito, oleh Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.